Pemirsa dan sahabat ekselen, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Saya orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! A day made of glass, bahwa semua device yang ada di ruangan ini juga bisa dijadikan satu device teknologi. Memang banyak gamers yang merasa kurang puas main game console. Saat ini sebenarnya CCTV Duri merupakan bagian dari IT. Kita memperdayakan potensi anak. Karena kita tahu bahwa anak itu ternyata membawa potensinya masing-masing. Menjadi guru yang sangat dikatakan orang, saya orang gila. Jam 12 siang sampai jam 3 sore, ini waktu yang benar-benar di dalam red state. Artinya adalah waktu yang jenuh. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak bermain jajet, untuk tidak bermain internet. Kalau kita bicara masalah budaya, kita juga akan teringat tentang tradisi dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, terutama raja-raja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama, seorang pemimpin itu seyoganya bisa mengambil keputusan. Mari katakan bersama saya, mampu mengambil keputusan. Pemimpinan yang pertama itu decisive. Next, please. Mampu mengambil keputusan. Yang kedua, direction mampu memberikan arah. Yang ketiga, mampu tegas. Yang keempat, memiliki titik-titik atau martabat. Kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana kebangunan Kristus itu membuat kita layak dan bermartabat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat. Ayat firman Tuhan yang berkata bahwa seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Mari kita periksa dalam diri kita masing-masing. Amsal 19 ayat 21 berkata, Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Yang percaya firman ini katakan amin. Saudara, ayo kita mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Karena keputusan manusia bisa digagalkan, tetapi keputusan Tuhan tidak pernah gagal. Seorang pemimpin diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan, tetapi Roma 8.28 berkata, Aku menyerahkan keputusanku bersama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara ku, kemampuan mengambil keputusan juga ditulis di dalam Amsal 16 ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan lagi. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah cara Tuhan, kalau dia yang sudah mengambil keputusan bersama dengan kita, keputusan kita dijagai oleh Tuhan, keputusan kita didukung oleh Tuhan, maka musuh pun akan didamaikan oleh Tuhan kepada kita. Ada beberapa orang mengambil keputusan dengan cepat, ada beberapa orang mengambil keputusan dengan cara mencari konfirmasi dan data, ada orang yang mengambil keputusan menunggu waktu yang tepat, ada orang yang mengambil keputusan dengan mencari konfirmasi dan dukungan. Tetapi firman Tuhan berkata, keputusan yang benar harus disertai oleh Tuhan. Dan pengalaman hidup saya, ketika saya mengambil keputusan sendiri, banyak halangan yang kadang membuat saya lelah, membuat saya putus azan. Tetapi keputusan yang disertai oleh Tuhan, keputusan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa keputusan itu berguna untuk orang lain. Biasanya saya mengambil keputusan itu selalu bersama dengan istri saya di keluarga. Kami ada mesbah keluarga, setiap malam kami berdoa bersama-sama. Anak-anak saya, tiga laki-laki, ada 27 tahun, 24 tahun, dan 23 tahun. Tapi mereka rindu berdoa bersama-sama. Karena banyak pertolongan Tuhan. Banyak doa yang dijawab dalam mesbah keluarga. Itu dilakukan oleh ayah saya, almarhum, sejak dia menerima Yesus. Kami bergereja di Surabaya, di gereja Kristen Protestan, di Jalan Sulung di Surabaya. Dan sejak saat itu, setiap jam 6 pagi, ayah saya mengharuskan saya untuk berdoa bersama-sama. Walaupun masih ngantuk-ngantuk di ruang tamu itu, kami berdoa bersama-sama. Dan semua keputusan ayah saya, selalu didoakan. Saya masih ingat Tuhan, hari ini aku akan, dia pengusaha kayu, saya akan beli kayu sekian. Tuhan, saya akan dealing dengan kontraktor ini. Dia doakan satu persatu. Itu berkesan buat hidup saya sedang. Dan beliau sebelum meninggal berkata, jangan lupa, teruskan mesbah keluarga, doa bersama. Surah salah satu tanda bahwa keputusan kita disertai oleh Tuhan. Pasangan hidup kita, minimal kalau kita sudah menikah atau belum menikah, kita berunding dengan 2-3 orang. Matius 18 ayat 20 berkata, perlu ada kesepakatan, sebagai tanda kehendak Tuhan. Dan biasanya kalau kami sudah sepakat suami istri, kami yakin keputusan itu, dalam pimpinan Tuhan. Dan saya bersaksi, saudara, ambil keputusan bersama dengan Tuhan. Apapun gaya pengambilan keputusan, saudara, perlu data, perlu konfirmasi, serberani, perlu waktu. Pak Firman Tuhan berkata, keputusan bersama Tuhan, tidak akan pernah gagal. Yang kedua, saudara, tanda yang kedua, seorang pemimpin, setelah mampu mengambil keputusan. Keputusan itu harus memiliki arah. Katakan bersama, mampu memiliki arah. Satu, dua, tiga. Banyak keputusan yang tidak terarah. Arah itu ada awal, ada akhir. Itu arah, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan mengenai arah. Direction, Amsal 16 ayat ke-9. Boleh next? Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkanya. Saudaraku, kenapa firman Tuhan ini berkata demikian? Karena Raja Salomo, walaupun dia penuh hikmat, dia tidak pernah melihat hari depan. Dia tidak pernah tahu minggu depan seperti apa. Dia tidak pernah tahu bulan depan seperti apa. Manusia perlu membuat target. Perlu, saya setuju. Target tahunan, target tiga tahunan, dan lima tahunan. Perlu. Tetapi, kita mesti ingat. Kita tidak mampu melihat ke depan. Itu sebabnya, arah yang paling jelas, arah yang paling pasti, arah yang paling tepat, adalah arah bersama dengan Tuhan. Kita boleh menentukan arah, tapi jangan lupa. Mari serahkan arah itu kepada Tuhan. Libatkan Tuhan ketika kita menentukan arah. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu salah. Biasanya Allah yang benar itu memiliki tiga tanda. Dia memiliki titik awal, seperti GPS. My location. If you do not know your location, you never achieve your target. Kalau kita tidak pernah tahu lokasi kita di mana. saya daerah daerah kelapa kading, dan ketika saya buka GPS, oh daerah mogot di sini. Tapi kalau saya sudah di daerah mogot, dan saya mau ke daerah mogot, kita tidak perlu lagi kemana-mana. Kita sudah sampai di tempatnya. penting sekali ketika kita mengetahui direksi, mengetahui titik awal kita di mana. Di mana kita berada. Firman Tuhan tadi menguatkan kita semua. Posisi kita adalah menang, karena Yesus telah bangkit. Jangan lagi ada intimidasi, sehingga kita ragu mengambil keputusan, dan memberikan arah. Setelah dalam hal yang simple, kalau kita berkeluarga, seringkali kita ditanya oleh anggota keluarga kita, anak kita, atau pasangan hidup kita, atau tetangga kita, atau family kita. Habis ini mau kemana? Minggu depan mau apa? Bulan depan mau apa? Dan apa jawab kita? Kalau kita, ya terserah. Hati-hati kata terserah itu sudah. Karena setiap orang perlu arah. Kadang saya memang jujur tidak selalu tahu arah. Tetapi saya selalu memberikan arah. Habis ini kita akan kemana? Habis ini kita akan apa? Boleh dirubah. Tetapi saya selalu menyatakan arah. Kadang-kadang saya tidak bisa menyebutkan tempatnya, tapi saya berkata, kita akan ke sana. Targetnya ini dan itu. Arah itu ada utara, selatan, barat, timur. Sampaikan arah. Arah dari persekutuan Kristen kita. Arah dari HIPKI. Arah dari YDSU. FGB MFI. Arah dari Excellent. Saya percaya setiap kita punya arah. Seringkali arah itu disebut visi di dalam satu organisasi. Arah itu kemana kita mau pergi. Arah itu adalah mau jadi apa kita. Kita masih ingat peristiwa pesawat Adam Air. Kehilangan arah tiba-tiba dia mendarat di tempat yang lain. Sudah perlu tahu bahwa beda satu derajat saja. Arah kita akan melenceng. Satu derajat dalam waktu satu hari, satu minggu tidak akan terasa. Tapi satu derajat. Dalam waktu satu tahun atau seiman sepuluh tahun. Sudara akan tersesat satu derajat atau satu mili derajat. Satu tahun tidak terasa. Tapi sepuluh tahun, dua puluh tahun. Tiba-tiba kita tidak sampai pada tujuan. Tanda yang kedua dari seorang pemimpin adalah mampu memberi arah. Tanda ketiga sudaraku adalah tegas. Mungkin kita mampu mengambil keputusan. Mungkin kita mampu memberikan arah. Tetapi kita juga perlu menjadi tegas. Tegas itu ya berkata ya. Tidak berkata tidak. Saya menemui beberapa teman saya. Ketika dia mengambil keputusan. Begitu keluar ruangan. Dia ketemu dengan staffnya. Tiba-tiba dia berkata. Kita anulir keputusan di meeting tadi. Kemudian sore harinya dia ketemu dengan kompetitornya. Dia bilang kita anulir lagi. Dan satu hari keputusan itu bisa di anulir. Dua, tiga kali. Perlu sekali ketegasan ketika kita mengambil arah dan keputusan. Saya tahu, saya paham bahwa ketegasan itu membawa risiko. Tapi tanpa ketegasan itu juga berisiko. Mari kita lihat firman Tuhan di Yaakobus 5 ayat 12. Yaakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara. Janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Sedara firman Tuhan mengajar kita sebelum berkata ya. Berpikirlah, pertimbangkan dan doakan. Tetapi sudah berkata ya. Apapun resikonya. Let's do it. Pengalaman saya sebagai seorang yang butuh konfirmasi. Butuh data dalam mengambil keputusan. Saya lebih baik menunggu waktu sebelum ngomong ya. Tapi begitu ya, hendaklah pasangan hidup kita mendukung. Hendaklah tim kerja kita mendukung. Hendaklah suara hati kita mendukung. Maka ya itu akan mampu menghadapi risiko apapun. Di dalam hukum ada kata-kata saya tidak tahu. Itu tidak ya, tidak berarti tidak, tidak tahu. Tapi kalau kita berkata tidak tahu, berarti kita tidak bisa memberikan arah. Kalau kita berkata tidak tahu, kita tidak bisa mengambil keputusan. Kalau kita berkata tidak tahu, kita tidak bisa mengambil keputusan. Kita sudah belajar tiga hal. Ayo, sebelum kita tegas, kita yakinkan hati nurani kita, pasangan hidup kita, tim kerja kita, orang sekeliling kita, bahwa yang kita tentukan itu memang benar. Sehingga kita bisa berkata ya di atas ya. Kalau sebelum mampu berkata ya, beri waktu. Itu penyangkalan diri. Kalau kita ingin segera memutuskan membeli sesuatu. Habis itu kita menyesal. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia dipercaya perkara yang besar. Tegas itu dimulai dari hal-hal kehidupan yang kecil. Apakah kita tegas dengan disiplin waktu? Apakah kita tegas dalam disiplin membelanjakan uang kita? Apakah kita tegas di dalam saat teduh kita, bangun tidur kita? Apakah kita tegas dalam janji-janji kita? Kepemimpinan tidak hanya dibentuk melalui kelas seperti ini. Kepemimpinan dibentuk melalui hal-hal yang kecil, yang sederhana. Apakah saudara tegas dengan diri saudara ketika saudara diet, saudara tidak akan makan larangan makanan? Apakah saudara tegas ketika saudara sudah komit untuk tidak makan makanan tertentu seperti saya? Saya suka sekali minuman Coca-Cola. Biasanya kalau selesai berbicara, saya oleh asisten saya selalu siapkan Coca-Cola yang dingin. Tetapi sejak saya komit, saya harus menjaga kadar gula saya. Karena masalah usia. Saya berkata, saya akan minum air putih saja. Dan itu ketegasan kepada diri sendiri, ketegasan pada tubuh, ketegasan pada jiwa dan keinginan kita. Bagaimana kita meminus keuangan kita. Ketegasan itu dimulai dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah kita komit bangun pagi untuk berdoa? Apakah kita komit untuk memberi perpuluhan? Apakah kita komit untuk membagi berkat? Itu ketegasan hal-hal yang kecil. Yang kalau kita lakukan, maka kita akan mampu menjadi seorang pemimpin yang tegas. Sedaraku, yang terakhir, masih kita ingat yang pertama, tanda seorang pemimpin mampu mengambil keputusan. Yang kedua, dia mampu memberi arah. Yang ketiga, dia tegas. Apa yang sedara pelajari ini, tidak pernah bertentangan dengan teori kepemimpinan manapun. yang terakhir, yang terakhir, Dignity artinya, kita mampu bermartabat. Mari kita lihat, Amsal 31 sudah, ayat yang ke-9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas, dan yang miskin, hak mereka. Apa kata firman Tuhan di sini, sedara? Martabat berarti, orang yang adil, orang yang memberikan hak, kepada orang yang membutuhkannya. Bermartabat adalah berintegritas. Kalau kita sudah berjanji, hendaklah kita menepati. Martabat berbicara mengenai, roh kita yang tulus kepada orang lain. Ada keadilan. Sedaraku, teman saya satu kali, mobilnya diberi nomor yang, orang Surabaya. Jadi, depannya L. L. Kemudian, dia salah satu, presiden chapter dari, Lions Club, di Surabaya. Nomor mobilnya, L10NS. Lions. Orang sudah kenal, ini presiden chapter dari, Lions Club. Tapi karena, dia kesulitan parkir, sedara. Satu kali dia parkir, di depan panti pijat, pelas-pelas. Dia, dia tidak berpikir, kan dia cuma parkir saja. Dia presiden chapter, dia seorang lawyer, di Surabaya. besok pagi, di koran, di Surabaya Post, di Jawa Post, muncul foto dia, mobil dia, dengan asumsi, presiden chapter, Lions Club, datang ke panti pijat, pelas-pelas. langsung, ada siaran pers, klarifikasi, bahwa itu, dia cuma parkir saja. Saya tidak pernah lupa, kejadian itu. Itu menimpa, sahabat saya, Bapak, Markus Sayugo, yang ada, di Surabaya. Dia seorang lawyer, yang terkenal. Itu kejadian benar, saya. Dan sejak itu, beliau mengingatkan, kepada kita, mungkin kita sudah berbuat benar, tapi jangan sampai, jadi batu sandungan. Dia bilang, kalau kita sebagai pemimpin, cara, manner, makan pun harus hati-hati. Jangan seperti orang kelaparan. Menom juga seperti orang, orang bisa menjadi batu sandungan. It's a matter of dignity, sedara. Bagaimana behave kita, etika kita, bagaimana kita tidak menjadi, batu sandungan bagi orang lain. sejak saat itu, sampai hari ini, saya selalu waspada. Saya kasih contoh, yang konyol sekali. Teman saya sangat terkenal, karena dia, sudah sering muncul di TV, di koran, dan lain sebagainya. Satu kali, dia mungkin kebanyakan makan petai, dia mules, dan dia kentut sembarangan, sudah. Apa yang terjadi, sedara? It's a matter of dignity, kentut saja, dia mesti cari tempat, jangan sembarangan. Sudah pikir, kan kalau mau buang air kecil lagi, cari tempat. Teman saya itu enggak. Dan celakanya, bunyi lagi. Dan lebih celaka lagi, orang-orang tahu, bahwa dia yang kentut. Semua mata melihat, tut. Orang-orang hormat kepada dia, tetapi hormatnya disertai, dengan tutup. itu hal yang sederhana, pendidikan karakter adalah, pendidikan yang dimulai dari rumah. Itu kata Profesor Sarito, guru besar muhi. Kalau mau menangkani teroris, mau menangkani korupsi, dia bilang, mulailah dari rumah. Di gereja kami ada, sekolah Kristen, namanya Tunas Bangsa. Kami ada warung jujur. Disitu enggak ada yang jaga. Itu ada coklat, ada roti, ada minuman, dan dikasih uang receh, untuk kembalian. Tidak ada CCTV. Karena anak-anak sekarang pintar, diawasi nanti. Warung jujur. Dengan resiko, uang itu habis, barangnya habis. Tapi puji Tuhan, saudara, lewat satu minggu dievaluasi, semuanya berjalan baik. Lewat satu bulan, bahkan plus. Ada anak yang disuruh orang tuanya, udah kembaliannya, enggak usah ambil aja. Saudara, kami praktekan warung jujur ini, di beberapa sekolah. Dan ada satu sekolah, yang saya tidak sebutkan namanya. Dalam waktu tiga hari, barang dan uangnya, ludes semuanya. Sebenarnya kadang-kadang, kita diuji, dignity kita, bukan ketika kita banyak orang, semuanya akan berdignity, kalau banyak orang seperti ini. Tetapi dignity kita akan diuji, ketika kita sendirian. Ketika enggak ada orang, ketika enggak ada yang melihat, apa yang kita lakukan. Itulah kita. Who am I? Determin from, when you are alone. What are you doing? What are you thinking? Apa yang kita pikirkan ketika kita sendiri? Are you thinking about God? Are you thinking about other people? Sudah dikasih Tuhan, Amsal 15 E3, akan menolong kita. Amsal 15 E3, akan menolong kita. Bagaimana supaya hidup berdignity. Bahwa mata Tuhan itu, ada di mana-mana. Mata Tuhan itu, ada di mana-mana. Tuhan itu omnipresent God. Tuhan itu omnisign God. Dia menghadir, dia tahu apa yang kita lakukan, bahkan dia mencatat semuanya. kalau kita berpikir bahwa kita diawasi oleh Tuhan, hidup kita akan lebih baik. Kapan kita berdosa? Ketika kita tidak merasa diawasi oleh Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan mengawasi, tapi kita bilang, sorry Tuhan, sekali ini aja. Sudaraku, ini hal sederhana, yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. saya tidak mengajar dengan pikiran saya, tapi saya mengajar dengan hati saya. Saya mengajar dengan kehidupan saya. Setiap hari saya mengambil keputusan, dan tahukah saudara, dalam satu hari menurut teori behavioral, ada minimal 500 keputusan yang diambil, 200 keputusan strategis, dan 300 keputusan praktis. Apa bedanya saudara? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keputusan strategis adalah keputusan yang berdampak buat orang lain. Keputusan praktis adalah keputusan yang berdampak hanya pada diri sendiri. Saya berikan contoh. Ketika saya bangun pagi, saya enggak sikat gigi. Kalau saudara tidak, perlu berbicara atau sebagai konselor kepada orang lain, enggak sikat gigi, enggak ada masalah. Betul? Tetapi kalau saudara harus berbicara, one on one, face to face, with somebody. Kalau kita enggak sikat gigi, itu keputusan strategis. Hari ini hari Sabtu, di mana kantor saya juga tutup. Tapi saya sudah berjanji kepada Pak Gunadi, sahabat kami. Ya Pak, saya datang. Dan kalau tiba-tiba saya males bangun, saya mau istirahat, ada pameran mobil di ACC. Dan kalau saya membatalkan itu, itu keputusan praktis atau strategis? Strategis. Kalau keputusan kita berdampak buat orang lain, itu keputusan strategis. Kalau keputusan praktis, itu hanya berdampak pada diri saya sendiri. Saya mau pakai apa hari ini? Tadi saya berpikir akan pakai albaju putih dan dasi seperti Bapak. Tapi saya pikir, ah saya lebih suka seperti ini. Karena kemarin saya sudah pakai seperti itu Pak. Itu keputusan apa? Strategis. Kalau saya pakai apa dan itu berpengaruh dan itu bisa jadi batu sandungan, itu keputusan strategis. Ada 500 keputusan yang kita putuskan setiap hari. 300 keputusan praktis. Apa kita mau bangun, mau mandi, mau singkat gigi, mau pakai baju apa, mau kemana, ada. 500 dan 200 itu keputusan strategis. 300 keputusan praktis. Saya melakukan itu dengan benar. Itu sebabnya ketika buka mata, saya selalu bilang, aku bersyukur, karena kasih karuniamu selalu baru setiap hari. Setiap buka mata, saya berkata, terima kasih kau mengizinkan aku jadi berkat hari ini. Dan hari itu saya lewati, dan setiap malam, saya selalu berdoa bersama istri, dan ala kanan saya. Terima kasih atas sepanjang hari ini. Sudaraku, saya tahu, saudara tidak mengambil keputusanku, itu sebuah keputusan. Kita kepala bukan ekor. Pada akhir zaman ini, gereja Tuhan, akan menjadi pemimpin, gereja Tuhan, akan menjadi sumber. Kata kepala, kata kepale itu sumber. Sumber berkat, sumber pertolongan. Gereja itu ada lima macam. Gereja tubuh Kristus, gereja lokal, gereja komunitas, keluarga kita, dan hidup kita. Tubuh kita adalah baik alam. Gereja itu akan menjadi sumber, menjadi berkat. Dimana orang-orang tidak bisa mengambil keputusan. Kita menolong mereka mengambil keputusan. Gereja harus bisa memberikan arah. Hidup kita memberikan arah kepada orang lain. Saya bersyukur, rekanan saya Ibu Elis Sutrisna. Saya yakin beliau adalah seorang luar biasa, bisa memberikan arah kepada banyak orang. Pak Gunadi adalah seorang yang bisa memberikan arah. Dan setiap saudara yang hadir di sini, ayo kita jadi arah. Panutan itu arah. Model itu arah. Bolehkah saya melakukan simulasi kecil dengan arah? Boleh ya. Hanya 15 detik saja. Oke, very simple. Ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Oke. Ya, dengan hormat saya mohon Anda ikuti. Buka kedua tangan. Buat segitiga. Dekatkan di hidung. Dekatkan di hidung. Dekatkan di hidung. Untuk kabah. Baikki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dagu itu dimana? Ini dahi, orang Jawa bilang ini batok. Batok, saya tadi bilang ikutin apa yang saya katakan, kenapa anda ikut saya begini? Berarti, oh kan Pak Yaakob yang suruh loh, tapi saya suruh saya itu disini. Apakah kalau saya berarti salah, anda ikut salah? Nah, ya, jadi walaupun saya katakan dagu, tapi saya taruh disini, anda harus melakukan disini, katakan perkataan lebih kuat daripada, maaf, perbuatan lebih kuat daripada perkataan. 1, 2, 3, perbuatan lebih kuat daripada perkataan, keteladanan lebih berpengaruh dari pengajaran. 1, 2, 3, keteladanan lebih kuat daripada pengajaran. Saya berkata pada anak-anak saya ketika saya anak-anak saya kecil, kalian harus tidur jam 10. Tapi ketika jam 11 saya tengok di kamar mereka, mereka masih cikikat-cikiki. Nggak tidur, Saudara. Kenapa? Karena papa mamanya tidurnya jam 12. Dan ketika kami mulai sepakat tidur jam 11, oke jam 11 semua tidur. Ketika kami tidur, mereka juga tidur. Kita dengar perpatah guru, kencing berdiri, murid kencing berlari. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu dilakukan begitu saja karena tanpa sadar hidup kita sudah memberikan arah Pak. Arah itu jangan pikir hanya dengan perkataan, arah itu berbicara mengenai keteladanan hidup kita. Dan itu yang jauh berpengaruh, jauh yang dilihat daripada perkataan kita di mimbar ini. Saudara kalau saya boleh memilih, saya akan memilih apa yang sudah saya lakukan baru saja. Kadang-kadang klien saya meminta saya sesuatu yang sulit. Bicara mengenai bagaimana supaya bisa persuasif, saya bukan orang yang persuasif. Kalau saya gak bisa, seringkali saya menjadi ragu-ragu untuk menyatakan. Katakan bersama, keteladanan adalah arah. Satu, dua, tiga. Kita harus bisa mengambil keputusan, memberikan arah, tegas dan terakhir menjaga digniti kita. Saudara, saya berdoa, saya percaya bahwa setiap saudara mampu dengan pertolongan Tuhan melakukan empat hal ini. Mari kita katakan bersama-sama, ada empat indikator seorang pemimpin. Satu, dua, tiga. Mampu mengambil keputusan, mampu memberikan arah, mampu tegas dan menjaga martabat. Tuhan memberkati. Thank you very much. God bless you. Bagaimana caranya kita menciptakan perubahan dan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita? Ketika seseorang mengambil keputusan, ternyata terjadi tiga proses di tiga bagian otak. Supaya bisa mengambil keputusan, otak reptil itu butuh pemanding. Bagaimana caranya kita mempengaruhi seseorang tanpa mereka sadari? Hasil penelitian dari para neurosains tentang cara kerja otak. Kita larang ini, anaknya mungkin, ah, mami kuno. Harus antar anak, harus plus marah-marah juga. Saya untuk menjadi istri, yang tentunya sangat diaminkan oleh bapak saya. Rasa nggak nyaman, terpuruk, kaget dengan segala keadaan yang baru. Saya memang menyenangi dunia manusia pada dasarnya. Nggak rugi nih belajar psikologi ya. Saya percaya generasi muda kita bisa memberikan dampak positif bagi Indonesia. Melalui Friends of Mary Riana yang dipersembahkan oleh Mary Riana Campus Ambassador, saya berharap akan lebih banyak lagi anak muda yang mengambil alih kendali hidup mereka, hidup sesuai dengan impiannya, dan berkontribusi positif untuk masyarakat Indonesia. Saya Mary Riana, Indonesia Pasti Bisa. Sang Pemenang itu adalah sebuah institut pada untuk kita mengembangkan diri. Prestasi itu merupakan perjuangan di saat kita memenangkan ego dari diri kita sendiri. Karena kita tahu goal dan passion kita, perjuangkan. Sebagai eduker sosial itu, benar-benar kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa sih ada perempuanku yang gagal dalam relationship-nya? Kenapa sih ada perempuanku yang takut mengejar cita-citanya? Dulu-dulu, zaman-zaman wanita itu kan nggak boleh bekerja, nggak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh berkahir. Saya sebenarnya waktu memulai bisnis pun dari masih bekerja. Saya mau membuat masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kebudayaan Betawi itu, khususnya Batis, sudah nggak ada. Saya berminat ingin menjadi entrepreneur. Ternyata, dari barang-barang yang kita anggap tidak bermanfaat, ternyata itu bisa menghasilkan menjadi sumber income kita juga ya. Apakah bentonan Anda menampilkan perkelahian, kekerasan, pembunuhan, dan terorisme Stop! Jangan masukkan tayangan perkelahian, kekerasan, pembunuhan, dan terorisme ke dalam rumah Anda, apalagi ke kamar tidur Anda. Gantilah dengan tayangan yang memberikan Inspirasi, Motivasi, Ide, Peluang, dan Edukasi. Hanya di TV Excellence, TV Motivasi pertama di Indonesia. Jadi kasih dari perusahaan, kemudian mengontrol semua pengeluaran-pengeluaran. Kita terbiasa ketika mau bayar SPP, itu harus cari daun pisang dijual ke pasar, atau harus ngejar-ngejar ayam, kan gitu. Si mumpur-mumpur, di kantong, saya sudah tinggal sejarah, untuk satu minggu, kan? Nunggu gajet gitu ya. Bahwa manusia itu, hidup pada akhirnya, harus mengalami satu pasar. Tapi juga harus membuat kekilihan. Sampai di Jakarta, saya harus belajar naik bus, belajar lari-lari, Uber bus, gitu kan. Bahwa pariwisata salah satu yang kami nilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Dari kecil, ya kita selalu punya fighting spirit. Yang dimana, kalau saya mau menghargap sesuatu, saya mesti cari sendiri. Dalam istri psikologi adalah self-efficacy, keyakinan bahwa seorang mampu, ada sesuatu. Tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan diri. Buat saya seorang penjaya, buat saya seorang penjaya negeri sipil. Kalau saya meminta apapun juga, terbatas sekali. Pada tahun 90, bapak saya meninggal karena penyakit cancer. Oh, saya punya toko. Dan kami pun tinggal di pasar. Parangku saya meninggal, dua-duanya, dan saya merasa perlu melakukan self-strap untuk diri saya. Saya tinggal di rumah yang hanya papan saja, dan tidak ada listrik. Bahkan tidak ada apa-apa lainnya. Bukan kita ingin berada terjebak, untuk kita bisa mengimbangkan jadi keseimbangan secara nyata. Kita hidup dalam keluarga Jawa, yang sangat menunjung tinggi adat istiadat dan keseluruhan Jawa. Dari Talon mulai berkembang menjadi suatu lembaga pendidikan kecantikan, yang disebut Puskita Marta International Beauty School. Selepas dari sekolah, jam 1 sampai jam 4 sampai jam 5, saya biasanya membantu ibu itu, untuk membelikan di tempat pemeliharaan seperti ini. Di balik setiap masalah, di balik setiap krisis, tantangan, bencana yang ada, kita masih bisa survive, kita masih bisa menang. Ketika apa yang kita rencanakan tidak tercapai, itu bukan membuat harga kita sebagai manusia semakin turun. Yang di atas atau Tuhan, suka memberikan kita beban, mencobai kita, ternyata untuk mengatas iman kita. Pemirsa dan sahabat ekselen, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Saya orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak bermain jajet, untuk tidak bermain internet. Kalau kita bicara masalah budaya, kita juga akan teringat tentang tradisi dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, terutama raja-raja. Terima kasih. 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 Terima kasih.